Penyelesaian proyek Ibu Kota Nusantara IKN dipastikan tidak akan molor, meskipun disetop sementara jelang peringatan hari ulang tahun H.T. ke-79 R.E. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dhani Sidayat Sumadilaga saat dihubungi pada selasa 9 Juli 2024. Tidak karena yang berhenti aktivitas di luar gedung, kalau yang di dalam gedung masih bisa kerja, jelas Danis. Sebelumnya diinformasikan bahwa konstruksi IKN khususnya di kawasan lapangan upacara dihentikan sementara pada 10 Agustus tahun 2024. Insya Allah tanggal 10 Agustus lah kira-kira sudah kita hentikan, kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat POPR, Jakarta, Jumat 5 Juli 2024. Guna memanfaatkan waktu libur sementara para pekerja konstruksi Satgas IKN akan mengadakan sejumlah acara. Pasalnya dalam waktu tersebut, para pekerja konstruksi tidak dipulangkan ke rumah dan tetap berada di kawasan IKN. Nah, kalau yang harus di luar nanti, kita adakan acara sendiri kayak olahraga. Kemudian kita adakan juga semacam pelatihan, sertifikasi. Kita manfaatinlah supaya nggak diam, tuntas Danis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.